Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyidu'ala ila Allah Asyidu'ana Muhammad ar-Raslamullah Amrohumaswadi ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Hari ini kami mencoba Pengen sharing ya Berkaitan dengan generasi yang Salah ingin dan salah angan Salah ingin Salah angan Apakah ada sih keinginan yang salah? Sebenarnya Keinginan ini selama positif Bisa memotivasi diri kita Bergerak dan tumbuh Itu tidak salah Tetapi ketika Salah ingin ini adalah Sesuatu yang tidak didasar dengan Potensi diri Potensi kekuatan Sehingga sulit merealisasikan Tetapi Boleh kan hanya ingin Tetapi belum terlaksana Ingin boleh dibawa sadar Tetapi Harus ada hero Yang semangat Untuk merealisasi Keinginan Ya Tapi kadang-kadang Seseorang itu hanya Punya angan Tapi tidak punya ingin Maksudnya gimana? Eh kadang-kadang Berangan-angan Tapi tidak berkeinginan Hanya angan-angan kosong Tanpa tindakan Tanpa aplikasi Tanpa upaya Ini yang menjadi masalah Kalau ada keinginan Berarti ada upaya Bedanya angan dengan keinginan Kalau angan Kadang tidak ada upaya Untuk menjalankan Tidak ada upaya Merealisasikan Hanya berangan-angan doang Berilustrasi doang Tetapi kalau berkeinginan Adalah angan yang berisi tindakan Angan yang berisi Aplikasi untuk realisasi Begitu Jadi Siapa sih generasi yang salah angan itu? Yang pertama adalah Angannya panjang Angannya lebar Tetap tidak ada Opsi Hasil Dia hanya punya angan-angan Tapi tidak ada hasilnya Dia punya angan-angan-angan Tidak ada hasilnya Nah bagaimana caranya? Seharusnya Bagaimana merubah angan menjadi ingin Setelah punya ingin Realisasi Baru ada hasil Jadi bagaimana Angan itu Dirubah menjadi ingin Dan kemudian berorientasi kepada hasil Kemudian yang kedua Ada generasi yang senang uang Tapi malas kerja Suka uang Senang kulus Tapi Gak mau kerja Nah ini gimana? Nah paling bisa sih Minta orang tuanya Kayal Mungkin minta saudaranya Ini yang jadi Salah Angan Seharusnya Gak begitu Sekalau senang uang Dia berupaya Berikhtiar untuk Meraih dan mendapatkan uang tersebut Bisa kerja dengan otaknya Dengan tangannya Dengan bisnis Kerja profesi Apapun yang Yang menjadi Variable Agar kita dapat uang Tentunya kita harus punya Daya magnetis uang Sehingga uang tertarik kepada kita Oh Pemikiran kita bisa jadi uang Oh tenaga kita jadi uang Oh mungkin Ide-ide kita jadi uang Nah bagaimana Menyulap potensi diri Menjadi uang Itu yang beruang Yang ketiga adalah Kerja ringan Uangnya banyak Loh Bisa Ya bisa Memang Kayak konsultan Kayak konseptor Bagaimana menciptakan sistem Tetapi pada umumnya Untuk kerja ringan itu Di awal ya Ya Umumnya orang itu Yang punya uang itu Kerja keras Entah keras pemikirannya Keras menjalankan Konsep sistemnya Sebelum sistem bisnis jalan Kerja Jalan Orang itu bekerja keras Ekstra keras Surat juga Merealisasikan Gitu Hanya saja pada perjalanannya Orang tersebut Akhirnya bisa terrealisasi Kenapa? Ya tentunya dia Kerjanya ringan Uangnya banyak Itu sistemnya juga berjalan Kalau kerjanya ringan Yang berat sistemnya Sistemnya berjalan Exist Sistemnya sudah tertata Jadi orang yang kerja ringan itu Biasanya By system My systemnya jalan Managerialnya jalan Fabrikasinya jalan Media online-nya jalan Gitu Jadi Kerja ringan secara fisik ya Otak mereka kerja keras Jadi yang betul Kerja keras Uangnya cerdas Kerja keras Uangnya banyak Kerja koras Uangnya saat berangkas Gitu Jadi tidak ada Orang yang kerja Jaringan kok Gajinya besar tidak ada Minimal mereka Konsepnya keras Kerjanya keras Idenya keras Sistemnya keras Kadang menantang Tantangan Risiko tinggi Uangnya baru banyak Kayak orang berlayar Uangnya banyak Iya dia mengarungi lautan Berpisah dengan keluarga Waktunya lama Kemudian yang berikutnya adalah Ada yang orang salah Orang Orang tuaku kaya Ngapain kerja Orang tuaku Tajir Ngapain aku kerja Lebih baik Uangnya itu Saya manfaatkan Daripada hilang Daripada Dimanfaatkan orang lain Ini pola-pola yang Tidak pas Boleh sih Sekali tempuh Memanfaatkan orang tuanya Yang kaya Tetapi Kita harus bantu orang tua Menjaga sistemnya Kita bekerja dalam sistem Perusahaan tersebut Baru kita punya Kebebasan finansial Punya uang banyak Kalau sekedar Orang tuaku Babeku Ibuku Kaya Uangnya harus habis Kan Enggak Salah Kita ikut bantu Orang tua Usahanya Kerjanya Baru kita dapatkan uang Itu namanya Sinergi Kemudian yang Paling akhir adalah Ingin fasilitas Tapi tidak mau kerja keras Parah ini Ingin mobil mewah Tetapi Dia tidak mau kerja keras Ingin fasilitas yang bagus Tapi malas Sudah 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 Begitu Maka ada Ada pepatah Rajin Pangkal Pandai Ya Hemat Pangkal Kaya Rajin Pangkal Pandai Hemat Pangkal Kaya Jadi orang-orang yang Yang ingin dapat Fasilitas Dia kerja keras Akan dia menabung Ada yang berjuang Bekerja Menyisihkan Penghasilannya Kerja keras Ingin dapat Fasilitas Kerja keras Kalau tidak kerja keras Dapat fasilitas Lucu Memang kita Anaknya raja Atau mungkin Anaknya kong Lomerat Bisa juga sih Cuman Sikap mental Yang demikian Tidak baik Baik itu Tiga hal Jadi angan panjang Tidak ada hasil Senang Uang malas kerja Kerja ringan Uangnya banyak Uang itu aku kaya Aku habiskan Hartanya Ingin fasilitas Tak mau kerja keras Itu adalah Salah angan Semoga kita Tidak menjadi Generasi yang Salah angan Tetapi Kita menjadi Generasi Pekerja keras Pekerja cerdas Dan hasilnya Tuntas Akhirnya Uang kita Satu kolokas Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih